Sudara hingga, kini tim gabungan masih menyisir dan mengevakuasi korban pasca gempa hari Sabtu kemarin. Gempa berkekuatan 5,4 skala Richter memporak-porandakan rumah-rumah warga di desa Goal, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Tim gabungan bahu-membahu membersihkan puing-puing yang ditinggalkan gempa. Desa Goal salah satu yang mengalami kerusakan cukup parah. Hampir seluruh bangunan di desa ini tidak lagi berdiri kokoh. Dicatat lebih dari seribu rumah warga di Kecamatan Pemenang, Tanjung, dan Gangga di Lombok Utara rusak berat. Bahkan sebagian lainnya rata dengan tanah. Peristiwa itu menimbulkan trauma bagi warga. Akibatnya hampir seluruh warga memilih bertahan dan tinggal di luar rumah. Data sementara BPBD NTB, 5.000 rumah warga rusak, 49 orang merita luka.